Hai semuanya Jumpa lagi di channel aku Rina Hilal Untuk video kali ini Aku mau membuat Dompet untuk kartu Bentuknya ini imut Dan juga simple ya Jadi praktis dibawa kemana-mana Dan dompet ini Bisa membuat juga sampai 6 kartu Cara membuatnya Juga mudah banget Karena di video ini aku akan sertakan Pola berikut juga dengan ukurannya Jadi untuk kalian yang mau tau Gimana cara membuatnya Langsung aja ditonton yuk videonya Ini aku sertakan polanya Nanti tinggal digunting aja Untuk setiap guntingan pola Ditambahkan kampu 1 cm Sekelilingnya Kecuali untuk pola nomor 5 Tidak perlu ditambahkan kampu ya Ini kain yang sudah dipotong Dan berikut penjelasannya Pola 1 Kain keras 1 lembar Pola 2 Kain sweat 1 lembar Pola ketiga dan keempat Masing-masing 1 lembar Pola kelima Kain lapisan dalam 4 lembar Pertama Letakkan pola nomor 1 Lalu diatasnya Pola nomor 4 Kedua potongan pola ini Disi jajarkan Di bagian bawah Seperti ini contohnya Selanjutnya Untuk pola nomor 5 Dilipat 2 menjadi segitiga Dan diletakkan di setiap sudutnya Cara metakannya Bisa dilihat Contohnya Seperti ini Setelah semua ditempel Selanjutnya Tinggal dijahit aja Sekeliling Setelah dijahit Lalu untuk pola nomor 3 Ditempelkan di bagian sini Lalu dijahit Setelah dijahit Pada bagian dalam Lalu dibalik Jahit lagi Di bagian luarnya Nanti hasil jadinya Seperti ini Tapi ini masih belum jadi Selanjutnya Ditempelkan lagi Pola nomor 2 Ini dijahit Sekelilingnya Yang aku kasih tanda jarum pentul Gak usah dijahit Sampai jumpa di video selanjutnya Ini pada bagian ujungnya Aku gunting kecil Lalu tinggal dibalikan aja Untuk dompetnya Agar hasilnya lebih bagus Setiap sudut dompetnya ini Aku pakai Alat obeng Kayak begini Obeng ini Membantu Agar setiap sudut dompetnya ini Lebih lancip Dan terlihat lebih bagus ya Hasil jadinya seperti ini Ini sudah disetrika juga Selanjutnya Untuk bagian bawah Yang belum terjahit Dirapikan Dengan cara Dilipat ke dalam Lalu dijahit Setik pinggir Di sekelilingnya Yang belum terjahit Dompet kartu nyau Udah jadi hasilnya seperti ini Terakhir tinggal dipasangkan aja Kancing sneplastiknya Untuk cara pemasangan Kancing sneplastiknya Kalian bisa cek di video sebelumnya Judulnya itu The Plier for Plastic Di video itu sudah aku jelaskan Cara memasang kancing sneplastik Dan juga cara menggunakan alatnya Jadi silahkan aja di cek ya Tutorial cara membuat Tumpet kartunya sudah selesai Untuk yang suka sama videonya bisa di like Di komen dan di share Jangan lupa juga untuk Di subscribe channel aku Supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten berikutnya Untuk kalian yang sudah menonton Aku ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax